Saya bangun ya, ketua umum sudah capek ini. Sudah capek. Capek kan? Capek mulai. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lelah dengan pemberitaan fakta persidangan kasus korupsi kadirnya, ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal itu diungkapkan Sahroni, saat dicecar oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh terkait ramainya kasus yang membawa nama baik Partai Nasdem ini. Apakah saudara pernah tidak direpaskan setelah beliau jadi santan atau tidak? Ini kan viral. Kan nama baik nasib terbawa ke mana? Apakah pernah dipanggil oleh Ketua Partai yang membicarakan tentang ini? Siapa mulai? Ya? Ketua umum sudah capek ya? Ya? Sudah capek. Capek ya? Capek melihat kulitannya ya? Masalahnya ini kan mau tidak... Apakah ada keinginan dari Partai untuk memberikan? Karena ini kepentingan Partai. Selain dari 850 juta dan 860 juta yang sudah berbaik tadi akan terjadi. Tapi yang lain, apakah ada keinginan? Keinginan dulu, keinginan. Keinginan dulu. Keinginan, budaya. Untuk uang negara. Keinginan, budaya. Terkait dengan kalau kami tahu, jumlahnya seperti sebelumnya uang kembangan apa-apa, 19 juta itu, kemungkinan kami tahu. Kami membayang itu. Masalahnya, kami nggak tahu itu. Itu ya? Kami nggak tahu. Sembako, telur, sapi, dan sapi. Nggak tahu itu. Nggak tahu. Jadi sudah ada penyakit uang juga untuk memulai? Enggak, enggak. Gak ada kewajiban. Kami nggak tahu itu. Ngomong, faktanya ada. Faktanya ada. Sahroni mengatakan, Surya Paloh lelah dengan pemberitahuan fakta persidangan yang setiap hari diberitakan oleh awak media. Rianto mengecar, uang negara yang dirampas oleh SYS seharusnya dibahas oleh Nasdem dan partainya semestinya bertanggung jawab oleh kader partainya tersebut. Dalam perkara ini, Jaksa KPK Mendakwa Syahrul menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah, hasil pemeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pemerasan ini dilakukan Syahrul dengan memerintahkan Kasti Subagiono, Muhammad Hatta, staf khusus bidang kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya Panji Haryanto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!